Dijuluki sebagai Paris Venn Bali atau Parisnya Bali yang merupakan ikon dan pintu gerbang pariwisata domestik dan internasional di Pulau Dewata. Keunikan Denpasar merefleksikan Bali sebagai destinasi wisata yang eksotis. Selain itu, banyak fakta menarik yang jarang diketahui. Apa saja fakta menarik Denpasar? Bagaimana masyarakatnya? Berapa biaya hidupnya? Tetaplah bersama saya untuk menguak lebih dalam Denpasar. Sebelumnya terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Bali. Denpasar juga merupakan sebuah wilayah kota yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Denpasar adalah kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Kota Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Nama Denpasar berasal dari kata Den atau Utara dan Pasar sehingga secara keseluruhan bermakna Utara Pasar. Asal kata ini menunjukkan asal kota sebagai Kota Pasar di tempat yang sekarang disebut Pasar Kumbasari yang sebelumnya dinamakan Peken Payuk di bagian utara Kota Modern. Denpasar pada mulanya adalah sebuah taman. Taman tersebut tidak seperti taman pada umumnya karena menjadi taman kesayangan dari Raja Badung saat itu, Kiai Jambek Satria. Pada waktu itu, Kiai Jambek Satria tinggal di Puri Jambek Satria yang kini menjadi Pasar Satria. Taman ini unik karena dilengkapi dengan tempat untuk bermain adu ayam tajen. Hobi Kiai Jambek Satria adalah bermain adu ayam. Oleh karena itu, tidak jarang sang raja mengundang raja-raja lainnya di Bali untuk bermain adu ayam di taman tersebut. Sebelumnya, kawasan ini merupakan bagian dari Kerajaan Badung. Sebuah kerajaan Hindu Majapahit yang berdiri sejak abad ke-18 sampai dengan abad ke-19. Sebelum kerajaan tersebut ditundukkan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906. Dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung. Setelah kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 69 Tahun 1958, Den Pasar menjadi ibu kota dari pemerintah daerah Kabupaten Badung. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri tanggal 23 Juni 1960. Den Pasar juga ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula berkedudukan di Singaraja. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1978. Den Pasar resmi menjadi kota administratif Den Pasar. Dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pada tanggal 15 Januari 1992. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992. Dan kota Den Pasar ditingkatkan statusnya menjadi kota madia. Yang kemudian, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. UMP Bali Tahun 2023 sebesar 2,99 juta rupiah. Biaya hidup di Bali tergantung gaya hidup masing-masing namun rata-rata 1 juta sampai 2 juta 500 rupiah per bulan. Luas wilayah kota Den Pasar adalah 127,78 km persegi atau 2,18 persen dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan tanahnya, 2.768 hektare merupakan tanah sawah, 10.001 hektare merupakan tanah kering dan sisanya, seluas 9 hektare, adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata-rata sebesar 244 mm per bulan dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan suhu udara rata-rata sekitar 29,8 derajat Celcius dengan rata-rata terendah sekitar 24,3 derajat Celcius. Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah kota Den Pasar, sungai ini bermuara di Teluk Benoa. Wali kota Den Pasar adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah kota Den Pasar. Wali kota Den Pasar bertanggung jawab kepada gubernur Provinsi Bali. Saat ini, wali kota atau kepala daerah yang menjabat di kota Den Pasar ialah I. Gusti Ngurah Jaya Negara dengan wakil wali kota Kadek Agus Arya Wibawa. Mereka mulai menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota sejak 26 Februari 2021. Secara administratif, pemerintahan kota ini terdiri dari 4 kecamatan 16 kelurahan dengan 209 dusun. Saat ini, pemerintah kota Den Pasar telah mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakatnya diantaranya mulai membenahi sistem administrasi kependudukannya. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 656.405 jiwa. Provinsi Bali merupakan rumah bagi etnis Bali dan Bali Aga, demikian juga di kota Den Pasar. Sebagai ibu kota provinsi Bali, kota Den Pasar dihuni oleh penduduk yang berasal dari beragam suku bangsa dan lebih heterogen. Berdasarkan data Badan Pusat, statistik dalam sensus penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 516.708 jiwa atau 65,52 persen dari 788.589 jiwa penduduk kota Den Pasar adalah suku Bali. Penduduk Den Pasar dari suku lainnya banyak berasal dari suku Jawa dan beberapa lainnya adalah orang Tionghoa, Sasak, Mandura, Sunda, Flores, Minangkabau, Melayu, Makassar, Bugis, Batak, Minahasa, dan beberapa suku lainnya. Agama yang dianut, penduduk kota Den Pasar sangat beragam dengan mayoritas beragama Hindu. Orang Bali umumnya beragama Hindu dan sebagian beragama Islam dan Kristen. Sementara penduduk dari suku Jawa, Melayu, Bugis, Sunda, Sasak umumnya beragama Islam. Sebagian orang Flores, Batak, dan sebagian Tionghoa beragama Kristen. Berdasarkan data kementerian dalam negeri Republik Indonesia tahun 2022, sebanyak 67,59 persen penduduknya memeluk agama Hindu, sedangkan agama Islam dianut warga Den Pasar sebanyak 22,46 persen. Kemudian pemeluk agama kekristenan berjumlah 7,56 persen, Buddha sebanyak 2,35 persen, dan Konghucu sebanyak 0,05 persen. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 1.069 pura, kemudian 28 masjid, 122 musyola, 149 gereja protestan, 5 gereja katolik, dan 17 vihara. Pembangunan pariwisata berpengaruh kuat terhadap perubahan struktur dan peningkatan perekonomian di kota Den Pasar. Namun struktur perekonomian kota Den Pasar sedikit berbeda bila dibandingkan dengan struktur perekonomian provinsi Bali pada umumnya. Dengan menempatkan sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi pembentukan produk domestik regional bruto kota Den Pasar. Ikut pula mendongkrak ekonomi kota Den Pasar adalah produksi barang kerajinan berupa barang kerajinan untuk cendera mata seperti ukiran dan patung. Namun industri kerajinan ini tengah mengalami tekanan. Selain karena dampak krisis dan persaingan antar daerah, tekanan lain berasal dari persaingan antar negara berkembang Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, India, Malaysia, dan China. Negara pesaing ini lebih memaksimalkan besarnya skala produksi dengan memanfaatkan teknologi industri. Sedangkan di kota Den Pasar, industri kerajinan ini masih mempertahankan keterampilan tangan atau hand made sehingga menjadi kendala pada pemenuhan kuantitas produksinya. Berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi Bali juga banyak berada kota Den Pasar. Sementara, untuk tingkat sekolah dasar sederajat hingga sekolah menengah atas sederajat hingga tahun ajaran 2021-2022, jumlah sekolah di Den Pasar sebanyak 399 sekolah. Untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Den Pasar, dilayani oleh PDAM Kota Den Pasar dan sampai tahun 2003 telah dapat melayani 64,82 persen penduduknya. Sumber air baku PDAM Kota Den Pasar adalah air permukaan dan sumur dalam yang pengolahannya menggunakan instalasi pengolahan air lengkap. Sedangkan sistem pengalirannya menggunakan sistem gravitasi dan pemompaan. Dalam penanganan masalah sampah, pemerintah kota Den Pasar memanfaatkan tempat pembuangan akhir sampah di desa Sanurkau, kecamatan dan pasar selatan seluas 40 hektare. Dari data tahun 2002, jumlah timbulan sampah kota Den Pasar adalah sebanyak 127.750 meter kubik sebagian besar adalah sampah domestik yang mencapai 71,14 persen. Namun volume sampah yang telah tertangani baru sebanyak 1.904 meter kubik. Sehingga banyaknya sampah yang belum terlayani adalah 125,846 meter kubik atau 98,5 persen. Mengatasi hal tersebut, pemerintah kota dengan masyarakat menerapkan sistem swaklola guna mengatasi masalah penumpukan sampah di TPA tersebut. Pelabuhan Benoa merupakan pintu masuk ke kota Den Pasar melalui jalur laut dan saat ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia. Pelabuhan ini berada sekitar 10 kilometer dari pusat kota dan telah beroperasi sejak dari tahun 1924. Sarana transportasi darat di kota Den Pasar, terutama untuk angkutan kota saat ini, sudah mulai tidak efektif dan efisien. Sampai tahun 2010 hanya 30 persen yang masih beroperasi, seiring dengan berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan tersebut, yang diperkirakan hanya sekitar 3 persen dari total jumlah penduduknya. Sementara pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat menjadi 11 persen per tahunnya dan tidak sebanding dengan pembangunan jalan baru. Sehingga terjadi kemacetan di kota Den Pasar tidak dapat dihindari. Klub utama sepak bola perseden Den Pasar merupakan klub sepak bola kebanggaan masyarakat kota Den Pasar dan menjadikan stadion murah rai sebagai markas dan tempat pertandingan laga kandang. Sementara seni dan budaya di kota Den Pasar secara garis besar identik dengan seni dan budaya Bali umumnya. Walau di sini telah terjadi interaksi perpaduan dengan budaya lain seiring dengan kedatangan para wisatawan dari berbagai kalangan. Namun, nilai tradisional yang dijiwai oleh ritual-ritual agama Hindu masih kental mewarnai kota ini. Peranan adat Bali masih mengakar pada masyarakat kota Den Pasar. Adat Bali yang dimaksud meliputi nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat umumnya pada sistem kekeluargaan patrilineal. Namun, seiring zaman beberapa hukum adat yang berlaku mulai dipertentangkan oleh masyarakatnya, terutama adalah masalah gender dan pewarisan. Perkembangan pariwisata dan daya tarik Pulau Bali secara tidak langsung telah mendorong kemajuan pembangunan di kota Den Pasar. Sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung mencapai 1.413.513 orang dan menempatkan jumlah wisatawan terbanyak dari Jepang kemudian disusul dari Australia, Taiwan, Kropa, Inggris, Amerika, Singapura, dan Malaysia. Kebijakan pengembangan pariwisata di kota Den Pasar menitikberatkan pada pariwisata budaya berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu sentra pengembangan pariwisata, kota Den Pasar menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata di Bali. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai hotel berbintang sebagai sarana menunjang aktivitas pariwisata tersebut. Pantai Sanur merupakan salah satu kawasan wisata pantai yang ramai dikunjungi. Sementara lapangan puputan merupakan kawasan ruang terbuka hijau di kota Den Pasar sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota. Den Pasar memiliki beberapa tempat wisata yang memiliki unsur sejarah dan rekreasi. Den Pasar juga terkenal dengan wisata kulinernya. Beberapa tempat yang sangat dikenal baik oleh turis lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah babi guling. Beberapa oleh-oleh Bali yang terkenal diantaranya adalah dodol Bali, brem, kacang rahayu, pai susu, kacang disco, salak Bali, kacang kapri, kerupuk ceker ayam, piya legong, dan kopi Bali. Itulah beberapa hal tentang Den Pasar. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.